Intro Sejumlah hal kini tengah dilakukan pemerintah Provinsi DKI Jakarta menjelang Natal dan Tahun Baru Di antaranya dengan menyusun aturan dan pembatasan khusus untuk pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat atau PPKM Pihaknya seperti dikatakan Deputi Gubernur DKI Jakarta Marullah Matali usai rapat pimpinan di Balai Kota Jakarta pada 5 Desember Akan melakukan penyesuaian dengan regulasi yang diberlakukan pemerintah pusat saat pelaksanaan PPKM Sejumlah pematangan dan persiapan terus dilakukan mulai pemantauan, pengawalan, hingga pengamanan menjelang 2 hari besar tersebut Walaupun begitu Marullah belum dapat menjelaskan secara detail terkait pembatasan khusus maupun level PPKM yang akan diterapkan Namun pihaknya telah menentukan tanggal akan diberlakukannya PPKM 20 Desember 2022 sampai 2 Januari 2023 Kita akan lihat nanti kan akan ada instruksi atau ada keputusan dari kementerian, dari pemerintah pusat yang terkait dengan ini Tentu itu akan menjadi pertimbangan Terkait perayaan Natal yang merupakan kegiatan yang bersifat keagamaan Pemprov DKI Jakarta akan melibatkan forum koordinasi pimpinan daerah dari unsur TNI dan Polri untuk bersinergi melakukan pemantauan Lebih lanjut Marullah mengimbau masyarakat untuk tidak terlalu bereforia dalam merayakan kedua hari besar tersebut Sehingga tidak menimbulkan mobilisasi dalam jumlah besar yang bisa beresiko meningkatkan kembali kasus COVID-19 Dari Jakarta, Asfar Muhammad, Kantor Berita Antara, Muartakan